pengisian daya baterai pada smartphone merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dalam beberapa tahun terakhir teknologi pengisian daya cepat telah berkembang pesat dan memberikan pengalaman pengisian daya yang lebih cepat dan efisien salah satu teknologi pengisian daya cepat yang paling populer adalah fast charging biasa dan superfog perbedaan antara fast charging biasa dan superfog terletak pada kecepatan pengisian daya dan teknologi yang digunakan fast charging biasa dapat mengisi daya baterai pada tingkat yang lebih cepat dari pengisian pengisian daya standar tetapi tidak secepat teknologi superfog superfog adalah teknologi pengisian daya yang sangat cepat yang dikembangkan oleh Oppo teknologi ini dapat mengisi daya baterai hingga 40% dalam waktu 10 menit dan 100% dalam waktu kurang dari 40 menit sekarang mari kita bicara tentang kelebihan dan kekurangan dari kedua fitur ini untuk kelebihan dan kekurangan dari fast charging biasa dan superfog dapat dibedakan sebagai berikut fast charging biasa kelebihannya lebih umum tersedia pada smartphone dapat mengisi daya baterai dengan cepat harganya lebih terjangkau dari superfog untuk kekurangannya sendiri tidak secepat superfog beberapa smartphone mungkin juga tidak mendukung teknologi ini selanjutnya untuk superfog kelebihannya adalah sangat cepat mengisi daya baterai teknologi yang canggih memberikan pengalaman pengisian daya yang lebih efesien untuk kekurangannya tidak semua smartphone mendukung teknologi ini dan untuk harganya sendiri lebih mahal dari harga fast charging biasa dalam kesimpulannya fast charging biasa dan superfog adalah teknologi pengisian daya cepat yang dapat memberikan pengalaman pengisian daya yang lebih cepat dan efesien pada smartphone namun superfog menawarkan kedepatan pengisian daya yang lebih tinggi dan teknologi yang lebih canggih Oke sampai disini dulu informasinya semoga bermanfaat terima kasih buat yang sudah menonton jangan lupa subscribe channel ini untuk melihat informasi menarik lainnya seputar teknologi selamat beraktifitas dan sampai jumpa di video selanjutnya